Semuanya kembali lagi di channel Acir Motor Klasik Channelnya seputar otomotif dan motor klasik Untuk kali ini kami akan buatkan Tutorial cara Sambung spakbur belakang Pada motor Honda C70 Ya baik Honda C70 asli Maupun basic Kurang lebih nanti sama Untuk pengerjaannya Oke simak videonya Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan update video Terbaru dari kami Terima kasih Sekarang kita akan membuatkan tutorialnya Cara pemasangan Spakbur belakang Honda C70 Basic ya Jadi motor setar kita akan buat menjadi Honda C70 Nah Honda setar setelah kita lepas Bajunya bagian belakang Kondisinya seperti ini Nah alatnya nanti kita akan sambung Spakburnya Nah seperti ini Nah nanti kita akan membuatkan tutorialnya Nah sekarang pertama kali kita Yang harus kita lakukan adalah Kita centerkan rodanya dulu Nah contoh ini Dari belakang kameranya Nah rodanya ini harus disenterkan dulu Sudah saya potong yang tadi Nah sebentar saya ambilkan potongnya Nah ini yang tadi Nah ini sudah Saya potong ya Nah sekarang ini Saya tadi pakai tank Seperti ini Saya bukai Nah saya buka Kemudian ini agak saya Masukkan ke dalam Nah supaya nanti bisa masuk Seperti ini Nah ini Nanti akan dilas Di bagian sininya Yang ini nanti Jangan bisa Jangan dirusak Karena ini nanti Akan kita buat Garis Nutnya Begitu Waktu nanti Sudah jadi Disini akan terlihat Garisnya Nah caranya nyambung Seperti ini Nah ini akan saya coba Tutul pakai las Nah sekarang sudah Tinggal nanti kita Nyenting Sepak bornya ini Supaya presisi Ya Sekarang kita Coba rapikan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah coba kamera mendekat Nah ini sudah Presisi Nanti tinggal kita Ngelas Sama bagian Belakang Rodanya Nah sudah Kira-kira seperti ini Senternya nanti Kita nanti tinggal Ngelas ini ya Anotuli Nanti bisa Saat motor Sudah turun semua Nanti kita Las dari dalam Kita las ulang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang bagian Sisi kanan Ini kita Apinya pakai kecil ya Karena kebetulan Karena kebetulan Las kita pakai Las listrik Kalau las karbid Mungkin lebih mudah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang ini sudah Saya haluskan dulu Pakai gerinda Nah ini sudah tergerinda Pastikan ininya aman Nah ini Karena ini nanti Untuk garis nutnya Jadi yang di las Bagian belakang sini Nah nanti Setelah motor ini Semuanya sudah Terlepas semua Nanti untuk kedua kalinya Kita las Bagian dalamnya Jadi supaya Lebih kuat Begitu Sekarang kita Mau ngemal Presisikan lingkaran Rodanya ini Karena Ini belum Presisi terlingkar Kalau yang Bagian sini kan sudah Nah ini sudah presisi Bagian sini Tinggal nanti Kita presisikan Bagian sini Sekarang kita Presisikan Untuk lingkaran Rodanya Sama Spakbornya Nah seperti ini Nanti akan kita Potong Begitu Sebentar Sebelah kanan Dulu Oke Sudah Nanti tinggal Kita potong Nah ini Yang sudah Presisi Presisinya Yang sebelah sini Juga sudah Presisi Nah kurang lebih Hasilnya Seperti ini Untuk tutorial Cara sambung Spakbor Honda C70 Baik asli Maupun basic Kebetulan Yang kami kerjakan Ini adalah Basic Nah ini Contohnya Seperti ini Yang sudah Jadi Nah ini Sudah jadi Ini sudah Jadi Kurang lebih Seperti itu Tutorialnya Dari Akhir Motor Klasik Video ini Jika bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Agar tidak Ketinggalan Update video Terbaru dari kami Terima kasih Semuanya Terima kasih